Baik, Alhamdulillah pagi hari ini kami sudah tersambung bersama dengan Kang Salihul Hadi. Hati-hati para pengakor dan pebinor. Anda juga bisa bergabung bersama kami, berengar melalui nomor 024-831-6686 atau juga 081-666686. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Warahmatullahi Wabarakatuh. Baik, Kang Salihul Hadi, pagi hari ini kita akan membahas mengenai hati-hati para pengakor dan pebinor. Nah, Kang Salihul Hadi, kita lihat fenomena saat ini. Kenapa kemudian orang-orang ini banyak yang menghalalkan segala cara, termasuk mungkin jadi pengakor atau pebinor seperti itu? Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah. Para pendengar radio RR21 Semarang dimanapun Anda berada dan juga kepada kru yang bertugas yang selalu semangat menemani kita, Mbak Ana dan teman-teman yang di studio. Semoga kita dalam keadaan sehat dan puji syukur kepada Allah SWT karena dengan karna Allah kita bisa bertemu walaupun tidak melalui tetap muka, tetapi kita tetap berkomunikasi lewat internet, lewat radio. Dan tujuannya adalah sama-sama untuk saling bantu-bantu dalam kebaikan dan ketakwaan dan tidak dalam keburukan. Salah satunya adalah dengan media, radio ini, untuk melakukan gajian perintah Semarang Pagi, yang di dalamnya kita akan belajar mengenai agama dan kehidupan. Salah satunya salam, mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Allah SWT. Semoga kita bisa mendapatkan syafatnya. Amin. Allahumma amin. Para mendengar radio RRI Pro Satu Semarang, dimanapun Anda berada dan kru yang bertugas, hari ini kita akan membahas atau bincang-bincang sedikit lah tentang hukum pelakor dan juga pebinor. Maka hati-hati bagi pelakor dan pebinor. Karena kita harus waspada. Jika di antara kita ini, ternyata adalah salah satu dari kedua itu. Yang perempuan menjadi pelakor ya. Kemudian yang lagi menjadi pebinor. Di dalam Islam ada perintah untuk menikah. Menikah itu bagi kaum muslimin, itu disyariatkan. disunahkan untuk menikah dengan satu istri saja. Bagi laki-laki ini. Karena itu fail amarnya kepada laki-laki. Fangkihaw gitu ya. Jambanya, nikahlah semua. Kamu laki-laki banyak. Nikahlah dengan istri. Minanisai masalah. Dua boleh. Wasulasa 3. Warupa'ah dan 4. Jadi kalau tidak dua, tiga dan empat. Salah satunya. Jadi jangan di jumlah. Nanti di jumlahnya banyak. Dua tambah tiga tambah empat. Tidak begitu. Tapi menikahlah dua, menikahlah tiga, maupun empat. Apabila kamu tidak bisa adil, atau takut tidak bisa berlaku adil, maka nikahlah dengan satu orang saja. Kan gitu. Jadi syariat Islam itu sebetulnya mengharuskan kepada kita semua untuk menikah dengan satu orang. Ini untuk laki-laki. Jadi tidak ada poligami, tidak. Tapi untuk monogami. Ada pertanyaan dari para halayak. Kalau begitu, kenapa Rasulullah istrinya banyak? Kenapa kalau tidak ada poligami? Rasulullah itu utusan Allah yang mempunyai sifat khusus. Jadi ada tahsis untuk Rasul. Jadi tahsis itu sesuatu yang merupakan ciri khusus yang tidak sama seperti manusia pada umumnya. Jadi jangan ditiru. Istri Rasulullah ada sembilan. Nanti terus kita sebagai umatnya, kita menikah dengan sembilan orang. Katanya icba dengan Rasulullah. Sunnah. Tidak begitu. Karena dalam syariat kita, nikah hanya satu orang. adanya dua, tiga, empat, itu jika kita mampu untuk berlaku, adil. Tapi kalau tidak mampu untuk adil, ya satu saja. Tapi poligami tidak dilarang. Seandainya sudah ada kesepakatan antara suami dan istri. Jika seorang suami punya istri dengan empat orang, ataupun tiga, ataupun lebih dari satu, yaitu dua, maka boleh-boleh saja karena itu merupakan syariat yang boleh dilakukan. Tetapi, tentunya dengan ada kesepakatan-sepakatan dan juga konsekuensi yang harus ada. Nah, kok bisa begitu? Iya. Silahkan komunikasi dulu antara pasangan itu. Jadi kalau seandainya istri tidak merelakan untuk poligami, ya si suami Ojo Mekso. Ojo Mekso itu jangan memaksakan diri untuk menikah lebih dari satu. Apalagi sembunyi-sembunyi. Jadi kalau sembunyi-sembunyi ini sudah tidak diperbolehkan. Yang pertama, kebohongan. Itu jelas dosa. Dan yang kedua, nanti terjadi permusuhan atau pertikaian dalam rumah tangga. Nah, terus boleh nggak kalau yang terjadi di luar sana, istri tidak mengetahui suaminya itu punya istri lagi. Nah, ini. Ini banyak yang terjadi itu menikah siri tanpa sepengetahuan istri. Nah, itu boleh tidak? Ya, boleh-boleh saja. Iya kan? Tetapi, konsekuensinya nanti kalau seandainya ketahuan. Nah, ini berbahaya. Kalau ketahuan itu nanti bisa menjadi perang dunia. Karena pada prinsipnya seorang istri itu tidak mau dimadu. seorang wanita itu tidak mau diduakan. Kalau nanti lagi-lagi bilang, loh, kamu egois ya? Jawab dengan pertanyaannya sendiri. Aku juga egois nggak ya? Harus dua. Atau tiga. Kan begitu. Jadi, saling berkaca, siap nggak? Kalau mau adil, boleh. Kalau tidak, ya nggak masalah. Ada sebuah kisah ya, sejarah di Indonesia. Memang dulu itu konon di Indonesia itu kenapa semua orang istri satu. Tidak seperti di Tanah Arab. Di Jazira Arab sana. Kalau di Indonesia itu karena ada pengaruh dengan India Belanda. Jadi duluan India Belanda itu memerintahkan tidak diperbolehkan menikah dengan banyak istri. Dan itu harus satu saja. Itu kewajiban negara pada saat itu. Bukan melalui, bukan seperti syariat Islam. Makanya mereka, mereka gini, nikah dengan satu orang itu adalah kewajiban. Tapi dengan banyak orang adalah pelanggaran. Ini warisan Belanda. Kalau di Jajira Arab itu kan nikah langsung boleh dua, tiga, empat. Nggak masalah. Dari awal itu. Dari awal menikah itu kan. Nikah pertama itu sudah ada ketentuan. Ada daftar istri kedua. di dalam buku nikahnya mereka. Kenapa? Karena ini syariat Islam. Hanya mampu tidak si suami ini untuk menikah lagi. Nah begitu. Sementara kalau di Indonesia itu sudah langsung dari awal sudah dinas atau ditetapkan tidak boleh menikah dengan lebih dari satu istri. Nah ini hukum India Belanda. Jadi konon seperti itu. Makanya tidak ada tradisi Indonesia yang istri lebih dari satu kecuali orang tertentu. Jadi jumlahnya tidak banyak. yang jumlahnya keluarga yang menikah atau suami yang menikah dengan satu dua istri tiga istri itu sangat minim jumlahnya. Tidak banyak. Tapi semua hampir rata-rata itu adalah istrinya satu orang. Karena itu tadi Belanda ingin menghilangkan jejak-jejak Islam supaya tetap mengikuti aturan-aturan yang mereka bikin sendiri. Jadi konon seperti itu. Tetapi karena ini sudah terjadi ya sudah terlanjur ya mau nggak mau ya ya kita harus mengikuti. Artinya budaya Indonesia itu ya sudah terjadi begitu sudah melekat di darah daging kita semua dan dimana-mana sama seorang istri nggak boleh atau nggak mau dinikah lebih dari dua pasangan. Artinya dia kalau sudah menikah denganku ya sudah sendirian gitu. Begitu juga sebaliknya tidak mungkin juga apalagi syariat sudah memutuskan kalau istri memang tidak diperkenankan untuk mempunyai pasangan dua suami. Tidak bisa. Harus satu saja. Nah kemudian Islam itu agama kita adalah agama ya yang membawa kemaslahatan. Ya yang membawa kemaslahatan. bagi manusia jelas-jelas sangat menentang yang namanya pebinor yaitu perebut pini orang. Ini kan istilah zaman now ya. Jadi pebinor itu apa sih? Pebinor itu perebut pini orang. Ya kalau dalam istilah Islam itu namanya tahbib. Bukan tahbib ya tapi tahbib. Yaitu yang dilakukan pebinor termasuk dosa luar biasa. Dosa yang sangat besar bagi para pelakunya. Kalau seorang suami menikah dengan orang lain tanpa sepengtauan istri mungkin itu dosanya hanya dosa bohong ya. Kalau nikahnya di sini boleh-boleh saja. Tetapi kalau sampai merebut istri orang jadi seorang istri orang lain dinikah sama seseorang maka seseorang itu entah sudah punya suami ataupun eh sudah punya istri ataupun belum punya istri tapi dia tetap dikatakan sebagai peminor perebut pini orang. Jadi dalam satu keluarga itu kalau sudah ada suami istri jangan dirusak suami istri itu. Nah ini yang kita akan bahas adalah ketika suami istri itu hubungannya dirusak oleh seorang laki-laki atau perempuan yang lain yang masuk ke situ sehingga mereka menjadi orang yang bercerai karena ya ingin menikahi salah satu dan mereka yang suami yang laki-laki menikah dengan istrinya yang perempuan menikah dengan suaminya. Nah ini peminor. Kemudian dalam Islam melamar perempuan yang masih dalam proses lamaran laki-laki lain saja itu juga dilarang. Jadi itu bukan Jawa ya bukan tamali Jawa itu bukan eh itu sudah dilamar orang jangan dilamar itu bukan Jawa tapi itu Islam. Jadi kalau ada orang yang sudah dilamar orang lain itu kok kita melamar orang yang sudah dilamar tidak boleh. dilarang apalagi sampai mengganggu meneror sampai membuatnya yang sudah punya istri yang punya suami malah diganggu supaya dia bisa bercerai karena sabda Rasulullah s.a.w. wabat khabbat alamri'in zaujatahu awm wablu kahu falaysa minna siapa yang mengganggu istri orang atau hamba sahayanya maka ia tidak termasuk golongan itu kata nabi hadis riwayat imam ahmad kemudian sonatnya sohih terdapat di dalam kitab azawahi azawajir an-ihtirofil kabair halaman 283 karya ibnu hajar al-haitami kemudian kalau menurut ibnu al-jawziyah yang beliau itu juga seorang ulama ternama minimal pembina itu adalah dosa tahbib karena mengganggu rumah tangga orang lain jadi ada dosa tahbib yang akan dihukumkan kepada pengganggu rumah tangga orang lain kenapa? karena adanya perbuatan fahishah seperti zina jadi mengganggu istri orang mengganggu istri orang ini saya akan tekankan disini sama dengan perbuatan fahishah fahishah itu seperti ayat yang selalu kita kemandangkan jadi tentang perzinaan itu kan wala tekrob zina indahu kana fahishah fahishah ini dalam kutip seperti zina jika tidak bisa dinilai lebih parah darinya berarti itu mengtap namanya fahishah itu orang yang seperti zina dosanya tidak akan gugur hanya dengan bertobat kepada Allah sebab kalau pertobatan kepada Allah itu kan anda kan diterima hanya akan menggugurkan hak Allah yang telah tidak dipatuhinya tetapi ini kan hubungannya dengan hak Adam waktu waktu lalu kita bahas bahwa hak Adam itu tidak bisa diselesaikan dengan Allah harus diselesaikan dengan hak Adam yang lain jadi kalau misalkan hutang tidak bisa kita bilang ya Allah saya mohon maaf saya masih punya hutang dalam mereka tidak bisa karena hutang itu bukan urusan kita dengan Allah tapi hutang itu adalah urusan kita dengan orang yang kita hutangi oke baik kita akan buka kesempatan untuk yang ingin bergabung bersama dengan kita disini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh yang menggarisbawah tentang masalah suami lakil kebualan dari suatu mungkin seperti dengan surat Nisa ayat 3 jadi dan dan seterusnya nah disini pak kenapa diperbuatan itu kalau misalkan sanggup untuk berbuat adil ini masalah berikut lebih dari dua menurut menurut salah maksud itu keindahan tapi pas saya bisa dialami maksudnya pengalaman terlebih aja jadi terasa di paskum bahkan akhirnya kesana bohong kesini bohong seperti akhirnya timbulah melaporkan makanan diperbolehkan mungkin lebih dari pandinya juga apabila anda cukup satu nah seperti itu kalau jangan tidak dianjulkan keduanya tapi diperbolehkan asal berbuat adil bagaimana apabila siap-siap tentang masalah cara-cara misalnya yang baik menurut saya sendiri ajalah pengalaman sendiri tidak pernah bukan hanya dua tiga pernah sekali dua akhirnya tiga pertama kedua janganlah kalau bisa para suami kalau tidak sanggup hal yang dilakukan lebih baik cukup satu terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik mungkin bisa ditanggap kalau menikah lebih dari satu itu adalah sebuah pilihan dari sang suami jadi sang suami boleh menikah lebih dari satu tetapi apakah bisa adil atau tidak kalau tidak bisa adil ya cukup satu saja kalau misalnya tergoda dengan wanita lain tetapi ini dengan catatan bukan istri orang yang kita bahas kan istri orang suami orang ini nikah dengan orang lain yang belum punya suami boleh-boleh saja istri tidak tahu tidak apa-apa dosanya apa dosanya bohong itu tadi kenapa karena ketika dia bisa menikahi seorang istri yang kedua disana disana kalau ditanya kenapa anda menikah dengan istri yang disini karena disana sudah tua kemudian nikah lagi disini kenapa karena belum buah dan sebagainya manusia beda-beda itu boleh-boleh saja asalkan batasnya adalah empat lebih dari empat tidak boleh istri resmi kemudian non-resmi ada tiga itu tidak masalah apakah mampu secara perasaan secara finansial apakah mampu jika mampu tidak masalah tapi kalau tidak jangan lakukan itu jelas tetapi kata fawahidah ini adalah sebuah solusi kepada kebanyakan manusia sanggupnya hanya bisa memberikan penghidupan kepada satu istri saja makanya jadi kata azwajinah itu kan istri-istri atau suami istri saya istri-istri saya itu jama' itu tetap kenapa ada doa di dalam Al-Quran untuk banyak istri ya itu antusipasi saja seandainya diantara kita ada yang menikah lebih dari satu tetapi yang pertama yang paling soheh yang benar ketika kita harus menikah dengan lebih dari satu orang harus komunikasi dengan istri pertama boleh tidak kalau tidak boleh ya sudah jangan dipaksa jangan dilobi ayolah di nanti tak kasih rumah lagi deh dilobi janganlah jadi karena yang tahu itu istri tanya dari lubuk hati yang paling dalam kira-kira boleh enggak kalau nikah lagi terus siapa yang dinekahi misalnya ditanya itu loh gadis yang masih muda sama aja karena Rasulullah ketika menikah dengan istri kedua dan ketiga itu kan bukan bukan yang single tapi danda yang sudah ditinggal wafat oleh suaminya ketika berperang tidak ada yang single kecuali Aisyah itu pun karena syariat setelah wafatnya ibu Khadijah jadi kalau ditanya Rasul itu kenapa nikah banyak orang kenapa ya itu syariat ada syariat yang harus dilakukan dituntaskan oleh Rasulullah dan boleh diikuti oleh umatnya selagi ada syarat dan ketentuan berlakunya itu bisa dipenuhi begitu baik kita akan angkat telpon lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi Baik selamat pagi silahkan bayar Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Selamat pagi Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat pagi Baik nah ini bagaimana hukumnya mungkin curhat atau berbincang-bincang dengan yang bukan muhrimnya apalagi kalau sudah bersuami atau beristri harus kita luruskan niat dulu jadi misalnya niat kita adalah untuk mencari sebuah solusi mungkin dengan ustaz dengan psikiatri mungkin ya atau siapa dokter-dokter keluarga misalnya kita ngopor-poh tetapi dalam catatan atau dalam batas-batas wajaran jangan sampai kita hanyut di dalam curhat itu kepada mereka kenapa karena khawatirnya kita ikut ke sana dan orang itu ikut ke sini jadinya bukan hanya simpati tapi juga bisa masuk ke empati kalau sudah sampai ranah situ bisa orang yang dicuruh hati malah bisa menjadi perusahaan bisa jadi begitu kayak di film-film itu loh jadi yang dicuruh hati malah menjadi penelamat dalam tanda kutip penyelamat yang bisa memberikan solusi dari apa yang dicuruh hati namun merusak yang lainnya contohnya malah yang bisa misalkan si A cowok ini cowok dicuruh hati sama istri orang nah setelah itu eh ternyata si A itu menjadi penyelamat dari istri orang itu jadinya kan kacau balok curhat malah dipak diwi gitu kan ini bahaya jadi memang harus ada batas-batasnya dan sebisa mungkin kita gak usah curhat sih ngapain gitu loh jadi itu rahasia kita kita bisa komunikasi langsung dengan ibu kita kalau masih ada bapak kita sendiri atau kepada kakak kita kakak kandung kita adik kita barangkali jadi intinya yang orang-orang dekat yang tidak ada hubungan yang bisa dinikah gitu loh itu aja terus kemudian kalau memang terpaksa harus jelas sama orang lain pak karena saya hidup sebatangkara hanya dengan mungkin ini perempuan ya dengan suami seorang ini dan saya hidupnya jauh dari keluarga boleh gak saya curhat sama temannya boleh boleh silahkan tetapi ingat itu adalah teman dan tujuannya itu adalah curhat untuk melepaskan beban bukan untuk memergeruh persoalan gak masalah sih tapi sebisa mungkin memang tidak usah banyak curhat nah bagaimana sih supaya tidak curhat sama orang lain tapi kita bisa baca Quran baca Quran baca surat al-falak surat al-nas silahkan baca tasbih sebanyak mungkin istighfar sebanyak mungkin astagfirullahaladzim kelapa suami saya selinggung gak akan dia surga ya misalkan surga lagi suami saya gak pernah pulang karena kerjanya di luar kota terus kemudian istighfar sebanyak banyaknya atau ini adalah prasangka buruku ya Allah langsung kepada Allah jadi seperti gak malam bangun karena karena dengan salat tahajud itu bisa Allah akan mengangkat derajat kita dengan beberapa tingkatan selesai satu adalah kalau ada masalah ada konflik ada problem itu nanti akan dipecahkan dengan mudah kenapa? karena ya itu tadi jangan sampai kita malah ketika curhat sama orang lain malah menjadi pelakor yang berbuat ini yang lagi kebalikannya malah menjadi pebinut curhat sama si dia eh malah nge-pe-de sehingga mana sehingga itu turhat sama si dia eh malah dipe karena si di turhati nah ini masalah juga karena pelakor itu seperti yang di awal tadi saya sampaikan ada redaksi lain yang ditulis oleh Muhammad bin Usman ad-Habi dalam kitab Malkabahir yang diceritakan dari Beirut ya itu mengatakan terlaknat dijauhkan dari kasih sayang Tuhan lelaki yang mengganggu istri orang atau mengganggu hamba sahayanya jadi ini untuk laki-lakinya yang tadi untuk ya ini rata-rata untuk laki-laki kenapa? karena biasanya sayang rusak hubungan itu malah laki laki-laki mengganggu istri orang tapi kalau perempuan ini bagaimana ini? ya karena mudah juga dimasuki sehingga akan terganggu dan bisa menikah dengan si suami baru tadi ya saya saya tidak mengatakan dari awal bahwa seorang laki-laki atau seorang suami tidak boleh nikah lebih dari satu tidak tetapi tentunya kita lihat kondisi yang ada kemampuan dia dalam mengelola keluarga kalau dia hanya bisa sanggup untuk mengelola satu istri saja yaudah cukup itu jangan memaksakan diri karena itu nanti akan mendelum akan mendelumi orang lain ataupun dirinya sendiri kalau dia tidak mampu untuk bisa menafkai dua istri sekaligus ya berarti dia akan menjelumi diri sendiri loh ada pertanyaan bukannya kalau kita takut dengan rejeki besok itu adalah berarti kita gak usah takut yang penting kita yakin kita harus berhitung bukan terus yakin terus kemudian kita bisa lancar lancar saja tidak tentu begitu kenapa? karena doa istri itu kobul apalagi istri yang terdolimi misalkan seorang istri itu sedang didolimi maka dia akan berdoa yang tidak-tidak untuk suaminya nanti terjadinya adalah ya ndalah lah kena kriminal lah ndalah lah kena itulah dan seterusnya ini karena mungkin durhaka dengan istri bisa jadi begitu oh ternyata durhaka sama istri loh sampai hanya dia tertangkap polisi masuk ke teruji besi dimana? di makasih ya usah ya dan seterusnya kenapa? karena istri yang terdolimi doanya bisa dikembangkan ini berlaku untuk siapapun ya suami ataupun istri jagalah hubungan keluargamu jagalah kebaikan untuk keluargamu jangan sampai ada perselisihan kemudian yang kaitannya sama orang ketiga kalau single nah ini seorang suami menikah lagi tanpa sepengetahuan istri dengan orang lain yang belum punya suami boleh gak? ya boleh-boleh saja dosinya tadi buang gitu begitu juga dengan istri pak kalau istri menikah dengan laki-laki lain yang belum punya istri boleh gak? ya kalau ini boleh gak boleh ya gak boleh hukumnya sangat tidak boleh karena istri kan takdir ya kodratnya itu tidak boleh menikah dengan gantuan suami gak boleh tapi kan dia bukan suami orang iya bukan suami orang tetapi kan kamu menikah dengan laki-laki gitu kan tidak diperbolehkan nah tapi kalau suami kok boleh bukan menikah dengan istri orang tapi menikah dengan mereka lain yang belum menikahkan boleh pak kenapa kita gak boleh karena seorang wanita itu memang ditakdirkan hanya menikah dengan satu suami dan berbagi suami kalau suami kalau suami itu boleh menikah dengan lebih dari satu istri membagi cintanya kepada beberapa istri itu syariat tapi caranya yang tentunya harus tepat bukan syariat yang caranya amalah justru menjadi laknat ya boleh gak? boleh-boleh saja sang suami boleh menikah lebih dari satu istri istri tidak boleh menikah dengan dua suami itu syariat kalau ditanya loh kok gak masuk akal ya jangan seluruhnya yang berkaitan dengan hukum islam atau yang berkaitan dengan agama kita digabungkan atau dikolaborasikan atau dibandingkan dengan akal karena semuanya belum tentu sama gitu ya kadang-kadang berbeda memang tetapi begini di dalam topik kali ini itu bagaimana sih hukum pelakor dan pepindor jadi hukumnya itu sama-sama sangat kejam ya seperti orang yang dihukumi jina itu tadi karena gini secara objektif kan kita melihat kasus-kasus yang ada di kalangan kita itu adalah banyak ya mungkin kalangan artis lah udah menikah api-api tiba-tiba ada percerai tanpa dijelaskan kenapa kok bisa bercerai eh ternyata ujung-ujungnya nanti mungkin setelah satu bulan dua belum bercerai ada isu punya hubungan dengan orang lain sang istri mantan istri itu nanti sudah ternyata sudah ada cowok lain disana begitu juga dengan suaminya sudah ada cowok lain disana ternyata begitu nah ini kan berarti mereka-mereka ini kan pepindor dan pelakor nah ini gue punya sama yaitu melaunun sangat dilangat sangat tidak diperbolehkan baik kita akan bacakan ini ya yang bergabung bersama kami Pak Ustadz dari Bukalimah ini salamun rsb Pak Ustadz apa hukumnya ketika seseorang laki-laki ini mempunyai lebih dari satu istri namun tidak bisa ambil apakah ini juga akan dilaknat oleh Allah kemudian apa hukumnya seorang wanita yang berhalwat dengan laki-laki yang sudah beristri Pak Ustadz kalau berhalwat itu kan nyepi ya nyepi itu tidak boleh untuk saling bertemu ya atau nyepi di dalam satu ruangan atau di dalam satu tempat itu tidak diperbolehkan haram itu dengan pasangan yang bukan muhrim itu haram suami istri tidak masalah tapi kalau bukan suami istri mungkin saudara mungkin sepupu aja itu masih khawatir saya khawatir kenapa karena sepupu kan bisa dinikah bukan muhrim jadi ada yang nikah dengan sepupunya hati-hati dengan sepupu eh sepupu ganteng eh sepupu cantik ini bisa dinikah maka kalau mereka berdua berkhawat itu tidak boleh jelas itu pertanyaannya terus yang tadi tidak bisa adil apakah juga akan ada dosanya terima kasih ya jelas tidak adil pembagian uangnya juga tidak merata dengan beberapa istri itu jelas dosa makanya dikatakan kalau kamu takut ya untuk tidak bisa adil ya satu aja yang penting nikah aja yang penting berani yakin karena Allah pasti akan membimbing pasti Allah akan memberikan jalan sementara tidak ada komunikasi kemudian asal nikah lagi dengan orang yang di luar sana ini bahaya juga boleh kalau seorang suami nikah lebih dari satu pun walaupun tanpa semua tahun istri gitu tetapi itu dosanya bohong itu tadi tapi nikah bener jangan terus nikah-nikahan maksudnya tidak ada yang menikahkan tidak ada yang saksi tidak ada mas kawinnya itu bahaya itu zina tapi kalau misalnya datang ke orang tuanya kemudian menikahi anaknya sesuai dengan ketentuan agama tidak masalah walaupun tidak punya buku nikah resmi karena kan istri tidak tahu kalau syaratnya ingin punya buku nikah resmi dengan istri banyak boleh ada ada bisa misalkan nikah dengan istri pertama ada buku nikah nikah dengan istri kedua pun juga bisa ada buku nikahnya asli ini dari KUA dari kementerian agama gimana caranya minta persetujuan istri pertama di dalam pengadilan disahkan disetujui oleh istri pertama baru kemudian menikahlah dan mendapatkan buku istri yang kedua jadi nanti suami bukunya dua istrinya dua soalnya itu kalau ada persetujuan tapi itu langkah ada beberapa sih saya melihat di dalam buku setetan nikah itu suami menikah dengan istri kedua sudah direstui oleh istri pertama tetapi saya lihat jumlahnya itu satu banding seratus ya kalau diingat kecematannya jadi tidak banyak artinya peluang untuk menjadi suami yang menikah dengan banyak istri tapi resmi itu ya susah emang kuat dirimu seorang suami kuat belum tentu kuat ini ada pertanyaan lagi dari Pak Andin di Kudus Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Pak Ustaz sekarang sosmed ini kan jadi jalan utama untuk bermaksiat kemudian juga berhubungan gelap bagi para pelakor dan pebinor nah ini bagaimana ini Pak Ustaz ketika mungkin yang sudah punya suami atau istri ini sering melakukan chat-chat dengan orang lain yang belum bersuami atau beristri ya chattingan dengan bukan pasangannya si A melakukan chattingan dengan CP perempuan tapi bukan istrinya atau mukhinnya itu tidak masalah asalkan asalkan yang dibahas bukan sesuatu yang sensitif kan pekerjaan boleh-boleh saja kalau tidak dia nanti tidak tahu pekerjaannya itu tidak masalah asalkan masih dalam batas-batas bukan menjurus ke arah tertentu atau menembak di situ padahal dia sudah punya suami atau si perempuan memberikan peluang kepada laki-laki lain walaupun sebetulnya si laki-laki lain ini sudah punya istri dan seterusnya yang bukan ranah pekerjaan yang urgent atau misalnya tidak perlu chat ketemu sama bareng-bareng itu bisa tidak masalah kita bahas ketika bertemu bersama tetapi kalau tidak bisa pakai chattingan itu tidak apa-apa asalkan bukan chattingan yang panjang yang sudah tidur belum misalnya begitu ya sudah makan belum ayo makan yuk yuk arahnya itu mungkin tidak masalah saat sederhana sekali tetapi ketika sudah keluar bareng nah ini kan berarti chattingan tadi mengarah ke arah tertentu boleh tidak ya boleh asalkan bisa menjaga diri si laki-lakinya juga bisa menjaga diri si pemunya juga bisa menjaga diri mohon kita wajar-wajar aja kalau ketemu nah yuk biasa aja banyak teman kita chattingan juga biasa aja kok pak jadi ngapain sih ribet tidak masalah kita silahkan yang tahu diri kalian kalian punya pasangan di rumah tapi ingat di kantor ini seharian ini mulai dari jam 7 atau jenis hari misalnya sampai malam bersama terus dengan teman kerjanya bosan orang bosan yang work lama-lama juga wah jenuh dan sebagainya itu kan kita harus profesional itu pekerjaan makanya taruhlah foto keluarga di meja kerjamu tidak masalah katanya meja tidak boleh ada barang-barang pak taruh di kacanya kalau mejanya ada kaca fotonya istri atau suami fotonya anak kita foto keluarga kita taruh di situ ya kita bikin suasana kantor menjadi humi suasana rumah gitu kan ada foto keluarga di sana tidak masalah yang penting tidak menghabiskan tempat meja itu tujuannya apa untuk mengingatkan kita misalkan sewaktu-waktu kita itu bisa hilaf waduh kesepian nih oh istriku di rumah nunggu telepon dia kalau pas lagi ada waktu jeda begitu gak ada kerjaan nah telepon dulu sebentar assalamualaikum mi kabar di rumah dan sebagainya atau suaminya atau istrinya juga telepon di rumah mi kabar di anak-anak dan seterusnya karena itu untuk memupuk untuk mengingatkan kepada kita bahwa kita itu sudah berkeluarga jadi tema kita kan disitu kita itu sudah berkeluarga jangan sampai kita terebut oleh orang lain terebut ya jadi kita jangan sampai direbut oleh pelakor ataupun pebinor karena apa karena dia nanti akan dosa kita juga sama jangan sampai kita menjadi pelakor atau pebinor karena itu dosa dosa itu merusak ketentuan itu jadi sesuatu yang sudah indah tapi kita rusak itu tidak diizinkan Allah sesuatu yang sudah terlihat bagus kita rusak bahkan sesuatu itu akan mengejadikan kita malapetaka di akhirat tidak ada kebaikan yang akan kita terima selama kita hanya bisa memberikan kerusakan kepada yang lainnya gitu baik yang terakhir ini mungkin bisa disampaikan kagian kita di pagi hari ini apa yang bisa kita lakukan supaya kita ini tidak menjadi para perusak rumah tangga orang lain kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua yang kita dapatkan kita yang sudah punya suami kita harus bersyukur suami kita yang ganteng suami kita baik pengertian gitu kan yang suami juga sama kita harus bersyukur punya istri yang baik yang soleha jadi ngapain harus menambah koleksi jadi kita harus terima apa yang sudah ada ini kenapa? karena kalau kita mengurusi kekurangan pasti ada kekurangan sana sini tetapi kalau kita sudah bersyukur maka kekurangan akan tertutup dengan rasa syukur kita tidak akan mencari yang lain karena yang di hadapan kita itu sudah lengkap dan sangat lengkap ingat kata Rasulullah S.A.W inna iblis sayabu arsyahu ala lma summa yawa'at sarayahu fa'adhanahum minhu mangzilatan a'adhanuhum fitnah yaci'u ahadhum fayaqul fa'atuh kada wakada fayaqul ma'an shana'ta syi'a kola summa yaci'u ahadhum fayaqul ma'ataraktuhu hatta saraktu bayinahu wabayna mra'atih kola fayudinihi minhu wayakulu nyak ma'anta jadi summa iblis itu meletakkan kursi singkasannya di atas air lautan lalu ia utus pasukannya untuk menggoda manusia yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya salah satunya datang menghadap dan berkata aku telah melakukan ini itu lalu iblis menjawab kamu belum melakukan apapun Nabi S.A.W bersabda lalu datang yang lainnya dan berkata aku tidak meninggalkan manusia hingga aku pisahkan antara dia dan istrinya lalu Nabi S.A.W bersabda lalu iblis itu mendekatkan salah satu pasukannya itu kepadanya dan berkata kamu adalah pasukanku terbaik ini hadis ini hadis riwayat imam muslim dari Syekh Abdul Hab Asha'roni yang ditulis dalam kitab lawa kihul anwar fi bayanil uhaudil muhammadiyah ini dalam cetakan birut ya di halaman 589 sampai 590 pembahasannya disitu artinya suatu ketidayaan ketidayaan yang luar biasa yang dilakukan oleh sang iblis adalah ketika mereka mampu atau berhasil memisahkan hubungan suami istri kenapa? karena seperti yang dikisahkan itu tadi yang disampaikan Rasulullah bahwa yang paling berjaya adalah ketika dia itu bisa memisahkan pasangan suami istri bisa memisahkan suaminya dari istrinya bisa memisahkan istrinya dari suaminya dan itu adalah keberhasilan yang luar biasa bagi iblis maka dari itu jangan sampai kita memberikan ladang keberhasilan untuk iblis dengan mudahnya kita bercerai dengan mudahnya kita memutus hubungan suami istri hanya karena orang lain gitu kan hanya karena orang lain yang mungkin saja sebetulnya lebih jauh dari apa yang sudah kita dapatkan sekarang lebih rendah mengapa lebih rendah ya karena kita ya mungkin kalau saat ini dilihat kok lebih menarik ini ya daripada suami saya kok lebih menarik ini ya daripada istri saya di rumah itu hanya pandangan nafsu pandangan nafsu sementara kalau kita bersyukur maka rumput tetangga yang lebih hijau kita tidak usah pandang rumput itu mengapa karena yang tak hijau pun di rumah kita akan tetap kita buat hijau lu siapa yang bikin hijau saya sendiri lu rumput tetangga kok bisa lebih hijau ya karena yang punya itu merawat kok rumput kita kok di rumah kok tidak hijau karena kita belum merawatnya untuk bisa menjadi hijau gitu aja jadi oh berarti kok istrinya sana kok cantik ya oh berarti istri saya kurang merawat dan tak kasih uang biar lebih cantik loh suami sana kok hebat banget pakainya kok rapi oh mungkin suami saya belum rapi karena saya kurang memperhatikan kerabihannya jadi itulah yang gagap-gagap hati nih diw-dwi supaya tidak terjadi perpisahan perpisahan bahaya karena perpisahan itu ya Allah sendiri juga tidak suka gitu lah dengan perceraian walaupun diperbolehkan tapi Allah tidak suka kalau Allah tidak suka ridulnya gak akan sampai kepada kita jika ridulnya gak sampai kepada kita jannah tak akan mendekat kepada kita tapi justru akan menjauh sangat-sangat begitu kalau kita ingin mendapatkan tidak Allah jangan lakukan hal-hal yang tidak disuai Allah salah satunya dalam hal ini adalah perceraian atau membuat orang lain bercerai karena kita menjadi pepiner ataupun kita menjadi pelakor jadi jangan sampai kita menjadi salah satu aktor dari salah satu mereka mungkin itu yang bisa kita sampaikan mudah-mudahan kita mendapatkan hidayahnya jagalah keluarga kita dengan sebaik-baiknya ku angfusakum wa'alikum naro rumah tangga kita dipelihara dijaga yang baik yang suami ayo kita hidupi keluarga kita dengan yang halal dan kita jaga hubungan rumah tangga kita dengan sebaik-baiknya begitu juga dengan sang istri jangan sampai menodai atau menghirati suami hanya gara-gara disana lebih baik disana lebih menyenangkan sepertinya sepertinya karena semuanya itu sebetulnya sawang sinawang dan semoga kita terhindar dari hal-hal semacam ini jangan sampai kita membuat setan bangga iblis bahagia karena kesususan mereka memisahkan kita suami istri dari bahtera rumah tangga cukup sekian dari saya kurung lebih yang memaaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh baik pendekat demikiannya kajian kita pagi hari ini bersama dengan Kang Solihul Hadi mengenai hati-hati para pelakor dan pembina terima kasih karena yang sudah berjabung bersama kami baik melalui telpon atau whatsapp dan kita akan hadirkan kembali kasihani selamir religi pagi esok hari terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati